Intro Salah satu pesantren tua yang menjelma menjadi pesantren modern adalah pesantren Darul Ulum yang ada di Desar Joso, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Salah satu produk pesantren ini adalah SMA Darul Ulum II, unggulan BPPT, Sekolah Bertaraf Internasional. Salah satu lembaga pendidikan yang berada di Naungan Pondok dengan standar internasional. Satu pesantren tertua di Jombang ini, selain mengkaji kitab-kitab Al-Quran Khadis dan juga kitab turat atau kitab kuning, karya ulama salaf, para santri juga dididik ilmu-ilmu umum, ilmu modern berbasiskan teknologi dan IT. Diharapkan santri bisa menjawab tantangan zaman ke depannya. Gedung bertingkat dengan fasilitas teknologi menjadi bagian penting dari pengembangan pendidikan di sekolah ini. Sekitar 3.000 santri menimba ilmu umum di lembaga yang berdiri sejak tahun 1965. Mereka juga mengikuti proses belajar di bawah asuhan guru yang memiliki standar kompetensinya. Lembaga ini semakin berkembang semenjak tahun 2006 SMA Darul Ulum bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Jakarta. Sekolah Berstandar Internasional ini menerapkan kurikulum adaptasi dan adopsi 3 kurikulum yakni kurikulum nasional, kurikulum podok pesantren, dan kurikulum Cambridge. Ada 5 program pokok yang diajarkan mulai dari tahfiz Al-Quran, robotik, sertifikasi internasional, kelas olimpiade, hingga program satuan kredit semester. Kiai Haji Zulfiqar As'ad, salah satu pengasuh pesantren mengatakan selain sekolah berstandar internasional, Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang juga memiliki puluhan lembaga pendidikan lainnya. Alhamdulillah, sebenarnya kita tidak pernah menamakan sebagai pondok modern. Karena dari prinsip para kia-kia itu, Islam itu sudah modern. Tinggal kita bagaimana di dalam mengimplementasikan, contoh misalnya, tidak mendigotomikan keilmuan, ilmu umum, ilmu agama. Karena dua-duanya penting. Karena kita tidak bisa lepas dari kedua hal itu, sehingga kita mempelajari secara kompensif tentang bagaimana sebagai umat Islam yang baik. Jika di lembaga pendidikan formal, santri sekaligus siswa mendapatkan bekal ilmu terapan dan teknologi, maka di pesantren, santri juga mendapatkan tambahan bekal ilmu keagamaan. Mulai khutbill Quran, istiqosah, tahlil, gerakan puasa Senin Kamis, pembinaan sholat duha, dan pengkajian Kitab Kuning terus digalakkan. Tidak heran, jika berbagai prestasi di berbagai tingkat nasional hingga internasional berhasil disabet lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Dari Pesantren Sisi Timur, kita bergeser ke Pesantren Sisi Selatan, yang di Pondok Pesantren Tebu Irang Jombang. Pesantren yang didirikan K.I.H. Hashim Asyari, tokoh sentris perjuangan Nadatul Ulama, tidak kalah modernnya dengan Pesantren Darul Ulum Jombang. Setiap sore, usai mengikuti pendidikan formal, para santri menempuni ilmu kajian agama di masjid hidup ini. Sebelum menunaikan sholat asar, para santri mengambil air budu di sisi samping kanan dan kiri yang sudah disiapkan oleh pengelola pesantren. Saat azan berkumandang, ribuan santri ini langsung menata saf sholat. Seorang imam langsung memimpin sholat berjamaah dengan kusyuk dan khidmat, usai melakukan pembacaan zikir dan tahlil seluruh santri. Kegiatan mengaji ini menjadi bekal utama anak-anak selama menimba ilmu agama di pesantren yang kini diasuh oleh G.I.H. Abdul Hakim Mahfud. Dari Surabaya. Karena banyak tempat-tempat yang sukses asal dari sini. Bangun jam 3, buat tajud, terus awam subuh, terus gitu jam 6, bangun sekolah, terus pulang jam, sekitar jam 1. Setelah sore hingga malam mendapatkan bekal materi keagamaan, bagi harinya, santri harus kembali bangun untuk menempuh pendidikan formal. Di pondok pesantren Tebu Ireng ini, Yayasan memiliki puluhan lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar dan madrasa iftidaiyah, kemudian tingkat SLTP dan SLTA, hingga madrasa, termasuk tingkat sanawiyah hingga aliyah. Tidak ketinggalan, perguruan tinggi juga menjadi bagian dari pengembangan pendidikan yang dikelola pesantren. P, MTS, kemudian MA, kemudian SMA Sain, SMP Sain, kemudian MTS Sain, dan aliyah Sain. Ini sudah kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Yang membuat pesantren ini lebih mandiri adalah keberadaan unit tempat praktek keterampilan usaha, TPKU Tebu Ireng. Berbagai fasilitas peralatan canggih dan modern juga sudah dimiliki oleh lembaga yang kini dikelola salah satu guru senior di lingkungan pesantren. Di TPKU ini, seluruh pekerjanya adalah warga sekitar pesantren. Mereka dibekali pelatihan sebelum direkrut untuk menjadi tenaga pendukung pengelolaan TPKU. Pendidikan pesantren di Kabupaten Jombang kini terus berkembang pesan. Selain mandiri dalam pengelolaan manajemen santri, mereka juga mandiri dalam pengelolaan kebutuhan santri. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk meragukan kiprah pesantren dalam memutani santri untuk maju membangun negeri. Sutomora Harjo, Jombang, Jawa Timur. Jombang, 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 J